Kita lanjutkan materi yang akan disampaikan oleh Asad Salim Mungkin bagi Bapak Ibu yang mungkin selama mendengarkan materi bisa menyiapkan pertanyaan Karena habis ini kita ada sesi tanya jawab Mohon dimanfaatkan sebaik-baiknya karena sangat rangka ketemu sama Ustaz Tapi semoga sering ya Ya mungkin waktu dan waktu saya serahkan sebelumnya Baik Bapak Ibu yang dirahmati Allah kita lanjutkan Alhamdulillah salatu wassalamu ala rasulillah Wala hawla wala quwata illa billah Jadi nilai pertama yang kemudian ditanamkan adalah tawukid Agar tidak mempersyukurkan Allah Lalu dilanjutkan dengan bagaimana taulah dan kita untuk Berbakti kepada orang tua akan menjadi sebuah hal yang Dijadikan cermin oleh anak-anak kita Kalah Dan sesungguhnya tadi kita cerita tentang Sa'ad bin Abi Waqqas Radiyallahu anhu ketika Sa'ad Masuk Islam pada usia 13 tahun Ibu nanya yang mengetahui Islamnya Sa'ad Amat sangat kecewa, amat sangat marah Dia memutuskan untuk mau kau makan Dia katakan kepada putranya Anakku Sebelum engkau meninggalkan agama Muhammad Kalau engkau masih saja berada di agama Muhammad Maka perhatikan ibumu ini tidak akan makan Tidak akan memasukkan satu suapan pun ke mulutnya Sama sekali Sa'ad bin Abi Waqqas selama masa-masa itu Terus berada di sisi ibundanya Mencoba untuk membujui ibundanya agar mau makan Mencoba untuk membujui ibundanya agar mau disuapi Dia sediakan makanan disitu Dan kemudian setiap saat dia kemudian Merayu bundanya Bunda Makan bunda Tidak Selama engkau masih mengikuti Muhammad Dan menghina nenek goyang kita Merendahkan tuan-tuan kita Tidaknya Terus saat bin Abi Waqqas mendampingi bundanya Kadang-kadang memijat kakinya Kadang-kadang kemudian Memijat punggungnya Memujuk beliau untuk makan Berulang kali Berulang kali Berulang kali Terus menerus Sampai tiga hari lamanya Maka pada hari yang ketiga itu Ketika dia lihat bundanya sudah semakin lemah Semakin lemah dan semakin lemah Saat bin Abi Waqqas kemudian Menyatakan sikapnya Bunda mohon perhatikan Sesungguhnya Aku sangat mencintai bunda Aku tidak ingin bunda sakit Aku tidak ingin bunda Mengalami penderitaan seperti ini Sama sekali aku tidak menginginkan Tetapi kalau bunda Menginginkan agar aku Kembali kepada kemusyrikan Setelah aku beriman Kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala Dan Rasulnya Sallallahu Alaihi Wasallam Maka demi Allah bunda Meskipun bunda punya tujuh puluh nyawa Lalu setiap nyawanya dikeluarkan Dengan rasa yang sangat menyakitkan Di depan nanda Untuk memaksa nanda Kembali kepada kekufuran Nanda tidak akan Nanda tidak akan pernah Kembali kepada kekufuran selamanya Setelah iman kepada Allah Setelah iman kepada Rasulnya Sallallahu Alaihi Wasallam Maka sang bunda luluh Dia pun kalah Dan kemudian Dengan Bujukan saat Nabi Waqqas Dengan terus-menerus Dia Mengajak bundanya Kepada jalan hidayah Suatu hari dia menghadap Nabi Rasulullah Doakanlah bundaku Doakanlah bundaku Agar dia Menerima hidayah Maka Benar Allah Subhanahu Wa Ta'ala Berkenan Mengaruniakan hidayah Kepada ibunda Saat bin Abi Waqas Sebelum wafatnya Bapak ibu yang dirahmati Allah Hal selanjutnya Yang perlu kita tanamkan Kepada diri kita Dan juga kepada Anak-anak kita Adalah kalimat Luqman Hai anakku kata Luqman Sesungguhnya jika ada sesuatu Dari amal perbuatan Yang seberat biji Yang sangat kecil Dan tidak tertimbang Dan dia berada di dalam Sebuah batu Tersembunyi Atau di satu tempat Di langit Atau satu tempat Di bumi Maka Allah Subhanahu Wa Ta'ala Akan mengetahuinya Dan mendatangkan Balasannya Ya tibi Allah Sesungguhnya Allah Maha lembut Latif Dan Maha tawu khabir Bapak ibu yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Ta'ala Sering dulu saya bertanya Kenapa anak dalam Islam itu Diajar untuk sholat Diperintahkan untuk sholat Pada umur tujuh Bukan sebelumnya Karena ternyata Ada yang lebih penting Dari memerintahkan sholat Memerintahkan yang ma'ruf Mencegah yang mungkar Dan bersabar Dalam urutan yang disampaikan Oleh Luqman Ada pokok Yang mendasari Semua perintah Untuk beramal kebajikan Yaitu kesadaran Inna ha'in taku mithqal Habbatin mi khardalin Fatakum fi sahratin Au fi samawati Au fil ardi Ya tibi Allah Bahwa anak Sekiranya kamu Melakukan sesuatu Amalan Yang kecil saja Apalagi yang besar Lalu dia amal itu Tersembunyi di dalam batu Tidak terlihat oleh Apapun juga Siapapun juga Tidak ada yang mengetahuinya Atau di langit Atau di bumi Atau dimanapun juga Maka Allah yang mengetahui Allah yang akan mendatangkan Balasannya Kenapa Memberintahkan sholat itu Ditunda Sampai umur 7 tahun Dan baru pada umur 10 tahun Kalau tidak melaksanakan sholat Dipukul Sebab ada yang lebih penting Untuk diajarkan Yaitu Nak Seluruh amal perbuatanmu Allah melihat Allah tahu Nak Setiap yang kau kerjakan Meskipun Abah dan umi Tidak lihat Meskipun Ustazah dan ustaz Tidak lihat Meskipun Bapak ibu guru Tidak lihat Meskipun Tidak ada orang yang melihat Teman-temanmu Tidak melihat Tetapi Perbuatanmu Kecil Ataupun besar Baik Ataupun buruk Allah maha melihat Dan Allah yang akan Mendatangkan balasannya Itu yang kemudian Menjadi pokok dasar Dari semua perintah Untuk beramal Kesadaran Bahwa Allah melihat Allah mendatangkan balasan Allah maha mengetahui Dan balasan Allah Adalah balasan yang terbaik Dari semua balasan Ada Yang kemudian Menjadi kurang tepat Ketika kita Mengutamakan Mendidik anak kita Dengan reward Dan punishment Reward Dan punishment Kita boleh Memberikan penghargaan Kita boleh Seperti Rasulullah S.A.W. Memberikan hadiah Kepada anak-anak kita Tetapi Tidak mendahulunya Dengan janji Adalah lebih utama Sebab yang perlu Kita tanamkan Kepada mereka Bukan Nak Kalau kamu bisa Hafal Jusama Bapak belikan sepeda Nak Kalau kamu Bisa sholat Dengan bagus Bapak belikan Mainan Nak Kalau kamu bisa puasa Ramadhan Bapak belikan Apa dan apa Dan apa Tidak Membelikan itu Silahkan Menidikkan Apa yang dibelikan itu Untuk menjadi Sebuah manfaat Bagi anak Silahkan Tapi ada cerita Tentang dua orang ibu Yang anaknya Sama-sama Sama-sama Sukar dibangunkan Dan sama-sama Suka minum Susu Sukar dibangunkan Suka minum Susu Maka ibu pertama Mengatakan kepada Ananya Nak Bangun Nak Nanti kalau kamu bangun Ibu bikinkan susu Dek Ibu pertama Mengatakan Begitu Ibu kedua Mengatakan Nak Bangun Itu sudah Ibu bikinkan Susu Untukmu Ibu taruh Di meja Segera bangun Nak Agar tidak Bimit Sama capek Sama-sama Membangunkan Anak Dan sama-sama Membuatkan Susu Tapi anak Pertama Belajar Tentang Jangan Lakukan Sesuatu Kecuali Kalau ada Manfaat Nyata Bagimu Nak Bangun Kalau kamu Bangun Ibu bikinkan Susu Dek Lalu Dia bangun Mengucuk-ucuk Matanya Dengan Kesal Dan kemudian Mana susunya Bentar Lagi dibikin Ini loh Akhirnya lagi Diangat Ah mama Lama amat Dia belajar Tentang Jangan Lakukan Sesuatu Kalau tidak Memberikan Keuntungannya Anak Kedua Belajar Tentang Ah Ibuku Baik Banget Aku Belum Bangun Aja Sudah Dibikinkan Susu Terus Aku Dibangunin Buat Minum Susunya Dia bilang Sampai Dia sampai Bilang Jangan lama-lama Bangunin Agar susunya Tidak dingin Dia belajar Tentang Ketulusan Dan amal Yang tanpa syarat Dia belajar Tentang Bagaimana Berharap Hanya kepada Allah S.W.T Ya Bunaya Inna Haintakum Iskalah Hibad Indikar Dari Patakum Kusah Nak Kalau Amu Berbuat Apapun Juga Melakukan Apapun Juga Ayah Dan Tidak Melihat Teman-teman Tidak Melihat Ustaz Tidak Melihat Tetapi Allah Selamat Melihat Dan Semua Allah Catat Semua Allah Akan Berikan Balasan Balasan Allah Lebih Besar Dari Apa yang Dibelikan Ayah Balasan Allah Lebih Besar Dari Apa yang Diberikan Ibu Balasan Allah Lebih Besar Daripada Cinta Orang Tua Ini Perlu Kita Tanamkan Sebelum Kita Mengatakan Wasiat Selanjutnya Seperti Yang Dikatakan Luar Kita Akan Sangat Kesulitan Menyuruh Dia Berbuat Kebajikan Kita Akan Sangat Kesulitan Mencegah Dia Dari Kemungkaran Kita Akan Sangat Kesulitan Menyuruh Dia Untuk Memenuhi Kewajiban Kewajiban Kepada Allah Ketika Nilai Yang Tadi Belum Tertanam Ada Ada Seorang Ibu Datang Ke rumah Kami Pada Suatu Hari Dia Mengatakan Tolong Usat Anak Saya Sudah Sepuluh Tahun Sepuluh Tahun Sampai Sekarang Belum Mau Solat Padahal Sudah Sejak Kecil Sudah Saya Tanamkan Solat Itu Wajib Dan Penting Pertanyaannya Sejak Umur Berapa Ya Mungkin Dua Tahun Sudah Saya Belikan Terus Pertanyaan Pentingnya Adalah Ketika Umur Dua Tahun Tiga Tahun Itu Anak Itu Ibu Ajak Solat Lalu Dia Main Main Atau Bahkan Gangguin Ibu Ibu Apain Pertanyaan Pentingnya Kadang-kadang Saya Saya Kasih Tau Ini Solat Penting Gak Boleh Diganggu Nanti Allah Marah Sejak Kapan Allah Marah Sama Anak Kecil Tidak Ada Dan Betapa Kemudian Si Ibu Itu Menyesali Kenapa Umur Sepuluh Tahun Belum Mau Solat Sebab Sejak Kecil Dia Mengenalkan Solat Kepada Anaknya Sebagai Sesuatu Yang Horor Sebagai Sesuatu Yang Mengerikan Ibunya Kalau Sedang Solat Berubah Jadi Galak Kalau Sedang Solat Galak Luar Biasa Kalau Tentang Solat Galak Luar Biasa Dan Kita Perlu Belajar Kepada Nabi Sallallahu Assalam Yang Ketika Kemudian Datang Kepas Suatu Hari Menggendong Umamah Binti Abil As Cucu Beliau Dari Zainab Digendong Solat Ketika Kemudian Rukuk Diletakkan Ketika Tidak Diambil Lagi Ketika Sujud Diletakkan Lagi Ketika Duduk Di Antara Dua Sujud Di Pangku Setelah Itu Diletakkan Lagi Lalu Sujud Begitu Seterusnya Sepanjang Salat Dan kita Perlu Belajar Kepada Nabi Sallallahu Assalam Yang Dicitakan Ibnu Abbas Pada Suatu Hari Kami Solat Bersama Nabi Lalu Kemudian Nabi Sujud Terakhir Lama Sekali Bersujud Sampai Kami Berfikir Yang Bukan Tentang Nabi Maksud Ibnu Abbas Kami Berfikir Jangan Nabi Wafat Pas Sujud Lama Bangun Bangun Dari Sujud Begitu Kemudian Selesai Salat Mengucap Salat Nabi Baru Kemudian Menyampaikan Permohonan Maaf Kepada Seluruh Jamaah Kepada Seluruh Sahabat Apa kata Nabi Mohon Maaf Ketika Sujud Tadi Lama Karena Husein Naik Ke Punggungku Dan Menjadikan Aku Kuda Kudaan Sementara Aku Tidak Ingin Memutus Kesenangannya Maka Aku Biarkan Dia Sampai Puas Dan Turun Sendiri Baru Aku Bangun Dari Sujud Masya Allah Dan Nanti Kita Akan Kenal Telak Husein Ketika Dewasa Digelari Sebagai Asad Jad Orang Yang Banyak Sujud Orang Yang Sangat Menikmati Sujud Saya Bertanya Tanya Jangan Jangan Karena Sujud Itu Pada Waktu Dia Kecil Membiaskan Kesan Yang Sangat Mendalam Di Dalam Hatinya Yaitu Sujud Itu Asyik Saking Asyiknya Bisa Dinaikin Main Kuda Kuda Sampai Puas Sujud Ya Nabi Ya Mengenalkan Salat Sebelum Umur Tujuh Diajurkan Tetapi Tidak Memerintahkan Dan Tidak Membebani Kalau Kemudian Anak Tidak Tidak Berkenan Itu Bagi Akim Salah Dan Perintah Salat Kenapa Kemudian Disatukan Dengan Tiga Hal Yang Lain Yaitu Memerintahkan Kepada Yang Ma'ruf Pada Umur Tujuh Itu Anak Sudah Ngerti Mana Yang Ma'ruf Mana Yang Mungkak Pada Umur Tujuh Itu Anak Sudah Mengerti Mana Yang Rusak Mana Yang Baik Pada Umur Tujuh Itu Anak Sudah Mengerti Mana Yang Keji Dan Yang Suci Maka Kemudian Salat Itu Mencegah Dari Perbuatan Keji Dan Mungkak Maka Salat Si Anak Sudah Dituntunkan Untuk Disertai Dengan Dia Berani Membelah Kebenaran Berani Kemudian Mengajak Kepada Kebaikan Berani Kemudian Mencegah Kemungkaran Ketika Terjadi Di Antara Teman Temannya Dan Juga Dia 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 Tentang Kesabaran Satu Paket Dengan Salat Sesungguhnya Yang Demikian Itu Termasuk Perkara Diwajibkan Dibebankan Jadi Yang Wajib Bukan Cuma Salat Kamu Memberitakan Yang Wakruf Kamu Bencegah Yang Bungkar Dan Kamu Bersabar Itu Kewajiban Dari Allah Sebagaimana Salat Ini Agar Tidak Tumbuh Nanti Generasi Yang Kata Orang Jawa STMG Salat Terus Masih Jalan Apa Dalam Bahasa Malasih Bisa Difahmi Salat Terus Masih Jalan Terus Mengerjakan Salat Tetapi Kemaksiatan Juga Tanpa Henti Tidak Luqman Mengajarkan Itu Satu Paket Kemudian Baru Sesudah Itu Luqman Mengajarkan Akhlak Sesudah 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 Tidak Menyukai Setiap Yang Berbangga Dan Menyombongkan Diri Tentu Saja Ekspresi Zahirnya Bisa Macam-macam Sombong Dan Membanggakan Diri Maka Akhlak Itu Universal Dan Akhlak Paling Penting Yang Diajarkan Luqman Kepada Anak Anak Adalah Tawadu Rendah Hati Maka Ibunda Kita Aisyah Sampai Mengatakan Kepada Para Tabi'in Innakum Latakful Na'an Afdalila Ibadah Kalian Ini Semuanya Banyak Yang Lalai Dari Ibadah Yang Paling Utama Maka Urwah Bin Zubair Bertanya Wahai Ibunda Wa Ma'afdalila Ibadah Ibadah Yang Paling Utama Itu Apa Kata Aisyah Atawadu Atawadu Rendah Hati Rendah Hati Kenapa Begitu Karena Rabbi Sallallahu Sallam Ketika Diperintahkan Untuk Kemudian Berdakwah Saja Maka Allah Mengatakan Kepada Beliau Wa Angzir Asyarat Akrabin Wahfiz Janah Haka Liman Tabaka Min Al-Mu'minin Dan Serulah Beri Peringatan Kepada Kaum Kerabat Yang Terdekat Wahfiz Janah Haka Makna Harfiahnya Wahfiz Rendahkan Janah Haka Sayapu Kalau Dalam Orang Jawa Kalau lewat Wafiz Janah Haka Lewat Kemudian Merendukkan Tangannya Wahfiz Janah Haka Allah Perintahkan Kepada Nabinya Untuk Merundukkan Dirinya Liman Tabaka Terhadap Orang-orang Yang Mengikuti Engkau Bayangkan Nabi Disuruh Kemudian Rendah Hati